Hai jumpa lagi rekan-rekan kepada penggemar audio sound system ACR 1230 Black mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan penggemar audio sound system yang sedang bingung ya atau sedang mempertimbangkan untuk mencari sebuah loudspeaker 12 in yang bisa multifungsi atau yang bisa full yang bisa meng-cover semua frekuensi dari mulai high sampai ke low langsung kita buka saja kita keluarkan dari dosnya seperti apa ya untuk penampakan speaker ACR 1230 Black yang terbaru bisa dikatakan terbaru ya karena ini untuk keluaran saat ini si dalemannya dan ini ada untuk bautnya juga ada ya dan ini juga ada sepon untuk pengaman ya bisa dipasang di sini atau dipasang di box speaker-nya Hai seperti ini untuk penampakan magnetnya dari ACR Black 1230 untuk yang keluaran sekarang dan di sini untuk kuatnya tertulis RMS garis miring program adalah 100 garis miring 200 Watt untuk lemah-lemahnya juga terlihat cukup rapi ya untuk speaker ACR Black 1230 ini dan sepertinya untuk konusnya atau daunnya juga sudah seperti dilapis dengan kuatting ya walaupun hanya tipis-tipis saja dan untuk kertasnya juga tidak terlalu tebal tapi untuk suara untuk speaker ini cukup bisa diandalkan ya saya sendiri dulu waktu awal bermain audio sound system juga sering menggunakan jenis-jenis speaker ini ya dulu pertama kali saya menggunakan speaker ini adalah saat harga masih dikisaran Rp 75.000 ya untuk satu lot speaker-nya harganya hanya Rp 75.000 dan sebelum menggunakan speaker ini juga saya sudah menggunakan jenis speaker lain dengan karakter yang hampir sama dengan speaker ini cuman untuk harganya memang lebih mahal ya itu bisa dikatakan untuk harganya hampir dua kali lipat dengan yang speaker ini dan setelah mencoba speaker ini akhirnya saya beralih ke speaker ACR 1230 Black ini untuk speaker full ringnya atau waktu itu saya pergunakan untuk mid high-nya high dari speaker ini ya cukup mendekati hampir sempurna ya hampir sempurna yang saya maksudkan disini adalah nyaris seperti sudah menggunakan twitter walaupun kita belum menggunakan twitter inilah yang saya suka dari speaker 1230 Black ini dan untuk di power juga lumayan ringan ya karena memang untuk ukuran voice coilnya yang cukup kecil akan sedikit saya bacakan untuk spesifikasinya ya dari speaker 1230 Black ini untuk diameter 12 in 305 mm impedansi 8 Ohm nominal power handling atau Watt 100 Watt program power 200 Watt lebar daerah frekuensi 50Hz sampai dengan 16,8 KHz cukup tinggi ya atau untuk suara bahagiannya cukup sampai tinggi dan untuk sensitivity 2,83 volt 1 meter 97 DB diameter cone effective 260,5 mm medan magnet 103 T berat magnet 1 kg untuk berat speaker nya 2,77 kg voice coil 38,5 kg dan untuk material voice coil nya adalah til untuk lebar daerah frekuensi dari speaker ini cukup lebar ya dari 50Hz sampai dengan 16,8 KHz jadi cukup mampu untuk suara low sampai dengan suara high dan sedikit saya memberitahu ya untuk teman-teman atau yang kadang ada yang menurut saya adalah salah mengharapkan diperhatikan dari speaker full ring ya ada yang beranggapan bahwa speaker full ring ini hanya untuk mid-high saja padahal speaker full ring ini adalah speaker yang bisa merespon semua frekuensi ya mulai dari low atau sub sampai dengan high kenapa saya disini mengatakan sub ya karena untuk rentang frekuensi subwoofer itu sendiri adalah dari 200Hz sampai dengan 10Hz ya ada juga yang dari 200Hz sampai dengan 20Hz dan untuk 50Hz itu masih termasuk di dalam antara 200Hz sampai dengan 10Hz ya jadi sudah bisa dikatakan sebagai frekuensi subwoofer dan pastinya speaker ini memang bisa untuk subwoofer tapi pastinya dengan block yang memang bisa merespon suara subwoofer ya atau bisa mengularkan suara subwoofer pastinya mungkin akan lebih enak untuk low speaker yang memang dirancang khusus untuk subwoofer tapi pada dasarnya untuk speaker ini mampu merespon semua frekuensi ya memang untuk kebanyakan para pengguna speaker 1230 ini kita gunakan sebagai mid-high saja ya karena memang ukuran voice wheel yang cukup kecil dan watt kecil jadi biasanya kalau digunakan untuk outdoor digunakan untuk mid dan high saja kalau memang didukung dengan block yang cukup cukup mumpuni atau block yang pas ini untuk suara low juga lumayan bagus ya dan kalau kita menggunakannya untuk indoor ini sudah bisa full ring ya dari high sampai ke movernya ada teman-teman yang mungkin masih bingung untuk antara watt program dan watt RMS kalau watt RMS kalau menurut saya mungkin yang dimaksud disini adalah sebagai watt continuous ya yang artinya speaker ini bisa disuplai terus-menerus dengan 100 watt dan untuk watt program adalah lebih ke saran power ya kalau itu menurut pendapat saya jadi disarankan menggunakan power 200 watt ini sudah cukup mumpuni ya untuk ukuran block yang disarankan disini adalah untuk tingginya 45 cm lebar 40 cm dan untuk panjang belakangnya adalah 43,7 cm ini ukuran luar ya dengan ketebalan papan 15 mm dan dengan ukuran block sekian ini untuk respon low nya bisa cukup bagus ya bisa dilihat seperti pada gambar ini untuk respon suara low dari desain block yang disarankan dan kalau kita mungkin menginginkan agar suara subwoofer nya bisa menggelegar ya kita bisa juga dengan memperbesar ukuran box nya ya memperbesar sedikit ukuran box nya agar bisa merespon suara subwoofer ya dengan menambah sedikit dimensi ruangnya ya untuk box speaker ini untuk suara subwoofer nya pasti bisa menggelegar kalau kita mau menggunakan speaker ini hanya untuk indoor saja ya atau mungkin untuk di dalam ruang tamu atau mungkin untuk di kamar ini bisa dengan mengakali atau memperbesar dimensi dari box nya mari kita coba dengarkan untuk suaranya ya seperti apa silahkan teman-teman dilihat sendiri nanti pengetesannya saya hanya menggunakan power saja ya power langsung hp tanpa aksesoris apapun tanpa menggunakan tune kontrol apapun jadi hanya dari hp langsung ke power saja selamat menikmati selamat menikmati seperti itu tadi ya untuk suaranya ya untuk suara treble nya atau height nya mendekati seperti sudah menggunakan twitter ya walaupun tidak menggunakan filter dan untuk penyetelan hanya menggunakan power saja tanpa aksesoris apapun terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir terima kasih